hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du subahal khair kaifahalukum Selamat pagi Bagaimana kabar anak-anak-anak semua insyaallah uluna fi khairin wa afiyah wassalamah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wa maaf ya dan juga selamat ya terutama di masa COVID ini baik anda bapak pada pagi hari ini kita Mari kita melanjutkan materi pembelajaran kita tentang belajar huruf hijaiyah ya ya mungkin anak-anak bapak sudah tahu ya huruf-huruf hijaiyah belajar dari tontonan kamu atau di rumah ya biasanya ini ada film Upin Ipin dan lain-lain Nah itu biasa menggunakan ada belajar bahasa Arab atau huruf hijaiyah ya Nah baik anda bapak pada pertemuan ini kita belajar bahasa Arab huruf-huruf hijaiyahnya ya baik kita mulai dengan mengucapkan lafal basmala Bismillahirrohmanirrohim ya baik ini ta'allamul huruf hijaiyah jadi akan kita bahas adalah tentang ta'allamul huruf hijaiyah belajar huruf hijaiyah ya baik anak-anak bapak mari kita mulai nah huruf hijaiyah ya huruf hijaiyah itu hakikatnya ada 29 ya ya 29 ya seperti ini ya dalam penyebutannya ya perhatikan dalam penyebutan huruf hijaiyah ini kalau di buku tidak ada ya di ini bapak tambahkan jadi ini nama-nama huruf hijaiyah ya sebelum ada barisnya perhatikan nah ini alif ba perhatikan kursor bapak ta ta jim da jim ha ho dal dal ro zai sin sin shod dod to dho a'ain wain fa kof kaf lam mim nun waw ha hamzah ya nah jadi huruf hijaiyah semuanya ada 29 nah ini dalam penyebutannya jadi nanti anak-anak bapak coba diulang-ulang menghafalkan huruf hijaiyah ini ya nah selanjutnya biasanya kalau di dalam nyanyian versi upin ipin itu huruf hijaiyahnya sudah disini ada ya lebih daripada 29 kenapa karena ada tambahan ini lihat alif dan lam lam alif ini nah ini aja tambahannya ya ini disebutkan lam alif lam sudah ada lam alif sudah ada alif jadi tambahannya 2 jadi 29 ditambah 2 jadi 31 jadinya ya jadi kalau yang ini sudah ada ini hanya untuk tambahan lam alif ya lam alif jadi nanti banyak kata seperti ini dalam Al-Quran atau di buku kamu ya nah jadi kalau ini biasa nyanyikan ya upin 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 ipin ya baik ayo kita nyanyi dengan nada upin upin ipin ya baik ayo sama-sama alif alif batak tak jim ha kho dal dal rozai sin sin shod dod to zo ayn ghoin fa kof kaf lam minun waw ha lam alif ham zah ya nah ini ya lam alif ham zah ya nah ini versi apa namanya upin ipin ada tambahan di sini lam alif ya jadi lam alif ini tidak termasuk dalam hitungan kenapa karena sudah ada ya alifnya ini lamnya ini jadi dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada hanya ada 29 huruf yang huruf tidak berbaris hanya alif nah ini halif selamanya tidak akan berbaris jadi kalau kita temukan bentuknya seperti alif jadi kalau kita temukan bentuknya seperti alif tapi berbaris ada A i u nah itu adalah hamzah hakikatnya ya jadi hamzah kadang bentuknya seperti ini yang jelas kalau alif tidak berbaris ya baik nah ini kita barisin nah ini sebenarnya hamzah juga ya karena kalau alif tidak dibarisin jadi kadang-kadang hamzah yang dibuatnya seperti ini berbaris ya nah atau seperti ini 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 sudah dibarisin ya anak-anak bapak semua baik sekarang kita lihat cara melafalkannya setiap huruf nah ini sekali lagi yang A i u ini ini bentuknya seperti alif tapi kalau sudah berbaris ini sudah termasuk hamzah ya kadang hamzah bentuknya seperti ini baik sekarang perhatikan nanti diulang-ulang di rumah ya karena ini berlatih untuk melafalkan baik perhatikan baik perhatikan A i u jadi baris atas fatha baris kasro dan baris dom domah jadi kita belajar ketika hamzah baris fatah bacanya A baris kasro i baris domah u jadi A i u ba bi bu ta ti tu ta ti tu ta si tu ja ji ju ha hi hu bunyinya perhatikan khohi hu ini istilah ya khohi hu da di du da di du ro ri ru zazizu zazizu sasisu sasisu shashishu sosisu sosisu lo di du ta ti tu lo ri du a i u wawilu fa fifu qo ti tu kaki ku la li lu la li lu ma mi mu na ni nu wa wi wu ha hi hu a i u ya i yu nah ini kalau huruf hijai ya yang 29 tadi yang 28 yang dibarisin ya ini 29 ini sudah tidak termasuk alif tapi hamzah ya kalau sudah dibarisin nah ini diulang-ulang sama anak bapak ya sambil dihafalkan ya diingat-ingat ya karena disini di buku kita di bukuan anak bapak semua diminta untuk berlatih melafalkannya dengan jelas dengan fasih ya jadi pelan-pelan berlatih terus diulang-ulang sampai benar-benar lancar ya anak bapak semua baik sekarang bacalah ungkapan berikut ini kita berlatih untuk membacanya sudah ini sudah lumayan ini agak lumayan dah bersambung-sambung ya nah perhatikan bapak bacakan saja nanti diikutin di rumah ya ini ada ha tambah alif jadi ha panjangnya hadirun hadiratun mawjudun mawjudatun gaibun gaibatun kaifahaluka alhamdulillahi syukran afwan maridotun kasful huduri maridun khairun saadatun lugotun ana anta anti huwa hia nahnu ini kemarin sudah kita hafalkan ya dengan apa namanya kosa kata yang sudah bapak ajarkan ya ya ini ingat-ingat lagi artinya ya perkata tersebut nah baik anak-anak bapak demikian yang dapat bapak sampaikan syukran ala ihtimamikum terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sampai jumpa ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir kita dapat bertemu dan bertatap muka normal di sekolah baik anak-anak bapak tetap semangat belajar di rumah diulang-ulang sampai betul-betul mahir ya ya itulah saja pesan bapak tetap semangat semangat ya silahkan diulang-ulang hai 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 hai